Halo kawan-kawan terima kasih hari ini kita akan memperlihatkan Terima kasih kerana menonton, subscribe, komen, like, menonton sampai hitam Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Kita lanjutkan kerja pemasangan pagar lombu guys Dengan menggunakan siperlin Empat kaki tinggi guys, kedalaman satu kaki guys, satu kaki setengah Untuk pemasangan chenling Chenling hijau Untuk kasih lepas ni lombu guys disini Ya lombunya sudah kurus guys Tidak sanggup kasih jaga oleh penjaganya guys Kalau ujung minggu guys Jadi perlu kita ada satu penyelesaian guys Dia bebas dalam kandang guys Dalam pagar Jadi tidak hilang guys Jadi inilah guys yang kita sudah sediakan untuk tiang nih guys Ini yang payah ini guys, mau dikurik Karena berbatu-batu guys Bentuk buka bumi disini Banyak batu-batu berbiji-biji guys Jadi sangat sukar untuk mengurik ya Kita ada pekerja guys dari Thailand guys disana Tetapi tidak sanggup guys Banyak biji-biji guys Ini batu-batu nih Ini Wow Kalau ini terjumpa waktu dikurik tiang guys Berapi-api Berasap Aduh Sensara bulat-bulat lagi nih Inilah gah Batu-batu Di tanah Lahadatu guys Jenis granit Ya, tapi subur Sesuai untuk Tenaman pokosawit guys Sebab Keistimewaan tanah ini Senang untuk Air meresap guys Sebab ada batu Lepas itu batu juga sejuk Yang membentuk Struktur tanah itu Subur guys, subur Lihat saja guys disini Tanahnya Bagian tanah Ya, masih hitam guys Ya, tanah hitam Jadi sangat sesuai untuk penanaman Kelapa sawit guys Ya, macam ini Ada buah guys Biarpun tidak terurus lah Gara-gara pikipi guys Ya, ada sawitnya Ya Jadi kita kasih lepas sapi sini Supaya dia akan bersih guys Integrasi Integrasi Sawit akan Membekalkan makanan Maksud saya Itu Lombu akan Membekalkan makanan Kepada pokok Dan pokok juga Akan memberikan Pelindungan dari Sigi matahari Juga rumput-rumput Ini terjaga guys Ayo guys Jangan lupa guys Soko ngelindung channel Untuk tetap Tetap berkarya guys Di ladang tembakau Dekat ladang tembakau British guys Di segama lahadatu guys Ya, thank you thank you for watching guys Jadi kita akan lanjutkan untuk aktivitinya guys Jadi jarak di antara tiang ini lebih kurang 12 kaki 10 hingga 12 kaki Dan Kita akan Tanam Lepas itu kita akan Tutup dengan Semin Sehingga dia kuku Tidak goyang guys Dan kita akan Pasang chendling Sehingga Lombunya aman-aman saja guys Disini untuk makan itu Rumput-rumpai Ya Dia mengawal rumput-rumpai Itu dipanggil Pertanian integrasi Ya Betul Jadi kita saling support guys Kita akan Kasih Maklum dari masa ke semasa Perkembangan Bagaimana Ternakan lembut 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 daging Ya Secara integrasi dengan sawit Ayo Tetap semangat Langsung memang Sehingga kita sampai ke puncak Yang diimpikan Sebagai youtuber Saling support Saling sokong Saling mengunjung Oh Ya Ya Saya ingat saya itu Lagu Lagu Olindus Ya Kekasih Kekasih Hatiku Ada Disini Hahaha Di Dalam Sini Di Dalam Vlogku Ayo Temen Saling Kita Sukung Saling Mengunjung Sesama Kita Ayo Guys Di Pencet Subscribe Like Comment Say Dan Tekan Butang Luncing Sampai Hitam Sehingga Anda akan mendapat Notifikasi Sebaik saja Alindus Mengupload konten Oke Guys Thank you for watching Terima 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati